Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project Pada kesempatan video kali ini, gue akan ngebahas motor trail teman-teman Dari pabrikan yang berlogo Garputala Tapi motor tersebut bukan Yamaha WR155R Ternyata teman-teman, motor jadul trail di kelas 125cc dari Yamaha Itu masih diperjual belikan loh Motor trail tersebut adalah Yamaha DT125 Dan masih ada yang produksi barunya Wah menarik nih, apakah Yamaha DT125 ini dirilis lagi dengan limited edition gitu kan Atau ada hal-hal lainnya Nah, nanti akan gue infokan teman-teman Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya For your information ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum tau Jadi motor trail Yamaha DT125 ini dikenal di Indonesia sebagai trail jadul duatak legendaris Yang awalnya tuh muncul di tahun 1970-an Tapi gak nyangka ya, motor tersebut masih dijual versi unit barunya Tapi di negara pelangi Di segmen agrikultur Artinya, motor dual purpose ini menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan handal ya Untuk pemakaian di medan pertanian atau perkebunan Kalau dilihat dari tampilannya Yamaha DT125 di negeri pelangi ini Memiliki beberapa perbedaan Kalau kita bandingkan dengan model yang ada di Indonesia Yang paling terlihat itu pada bagian fast kianya teman-teman Dimana untuk versi motor terbarunya dari Yamaha DT125 ini Memiliki headlamp bentuknya itu mengotak Dan ada covernya Sedangkan untuk yang versi jadul yang ada di Indonesia Itu membulat dan tanpa cover ya teman-teman Selanjutnya, ada berupa aksesoris tambahan cover karet Di bagian batang as suspensi depannya Yang berfungsi mengurangi resiko masuknya kotoran ke tabung shock Karena motor ini kan diperuntukkan untuk trail gitu Maksudnya di jalan off-road ya teman-teman Supaya nggak cepat rusak atau nggak cepat baret Ditambahkan cover karet seperti itu Lalu, untuk cover body dari Yamaha DT125 terbarunya ini Bentuknya sudah sedikit lebih modern ya guys Dengan lekukan yang mirip dengan Yamaha XTZ series Di bagian belakangnya ada tambahan rak besi Dengan permukaan datar Dan diposisikan sejajar dengan jog belakang Tujuannya itu untuk bawa-bawa barang ya teman-teman Kan tadi sudah kita invokan Untuk motor ini lebih ke Buat di pertanian, perkebunan gitu teman-teman Jadi memang buat bawa-bawa barang ya Buat bawa hasil tanam, kayak gitu-gitu deh Nah, perbedaan terakhirnya itu terlihat Pada bagian swing arm-nya Yang versi terbaru ini terlihat lebih kokoh Dengan bahan aluminium Dibandingkan dengan model lawas yang ada di Indonesia Sementara kalau untuk spek mesinnya Yamaha DT125 di negeri pelangi ini Masih mengusung mesin dua tak 123 cc berpendingin udara Nah, tenaganya itu mencapai 15 dk Pada putaran mesin 7.000 rpm Dan torsi puncak di angka 15 nm Pada putaran mesin 5.500 rpm Wow, tenaga dan torsinya gede juga Untuk motor 125 cc ya teman-teman Setara dengan motor-motor 150 cc Nah, untuk mesinnya ini pake 6 speed teman-teman Yang mempunyai teknologi YEIS Yamaha Energy Induction System Seperti Yamaha RX King Gunanya itu untuk mengoptimalkan output Pada putaran rendah sampai menengah Dan meningkatkan efesiensi bahan bakar Nah, kalau menurut kalian Kalau Yamaha DT125 ini rilis juga di Indonesia Bagaimana? Kalian berminat gak? Siapa tau pihak Yamaha juga sedang meriset gitu ya teman-teman Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Mengenai motor trail Yamaha DT125 ini Jadi pastinya udah siap terabasan banget ya motor ini Untuk harganya Yamaha DT125 di negeri pelangi ini Kalau dikonversikan ke rupiah Menjadi 62 jutaan teman-teman Wah, mahal juga ya Kalau CBU berasa nih bisa sampai 70 jutaan teman-teman Langkah baiknya diproduksi sendiri sih Yamaha Kalau mau merilis lagi dengan mesin empatak tapi ya Jadi apa Fiction tapi skillnya itu Yamaha DT gitu kan Wah, keren juga tuh DT155 Buat thumbnail cocok juga nih Yamaha DT155 Oke, kalau menurut gue cukup sampai disini aja ya Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten Atau buat channel ini bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya Oh iya, jangan lupa follow instagramnya di Attyunoroproject Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di instagramnya So, di instagramnya nanti bakalan lebih up to date Oke, gue rasa itu aja dulu Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan riding gear selanjutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax